Halo Pemirsa Nahas TV, kembali lagi bersama saya Ifa Isha Rahman. Pemirsa generasi kedua imigran Indonesia di Amerika Serikat seringkali dihadapkan oleh satu tantangan, yakni menguasai bahasa ibu mereka. Di kampus terkenal University of Pennsylvania, kelas bahasa Indonesia dimanfaatkan oleh anak-anak imigran Indonesia untuk mengasah kemampuan bahasa ibu mereka yang semakin berkurang. Ini adalah presentasi mahasiswa kelas bahasa Indonesia pemula di University of Pennsylvania. Jack dan R. Nuff adalah dua mahasiswa S1 keturunan Indonesia yang tengah mengambil kelas bahasa Indonesia ini. Isha berasal dari Jakarta, tapi semua keluarga on his side dari China. Cendo ya, cendo. Saya berasal dari Jamaica selama saya, jadi kebanyakan kultur saya adalah Jamaican. Saya rasa beberapa bahasa Indonesia. Untuk benar-benar, itu indonesia. Saya adalah indonesia di Jamaica atau indonesia. Kelas ini adalah satu dari lima puluh bahasa minoritas yang diselenggarakan oleh University of Pennsylvania di Philadelphia dan diajar oleh Citra Wardani yang mengajar lewat program pertukaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Aku juga ketemu murid-murid yang fun banget. Mereka belajarnya dan aku punya hubungan yang dekat sama mereka. Not as teacher gitu, tapi lebih kayak mentor, kayak kakak gitu kalau buat mereka. Jadi iya boleh, coba. Metode yang diajarkan Citra menekankan ke pembicaraan sehari-hari yang dirasa akan lebih bermanfaat untuk para mahasiswa ini untuk berinteraksi dengan warga Indonesia. Karena, like, the foremost point of the class is to learn how to speak with Indonesians and not worry about formal or informal, just like get it out there and just keep speaking the language. And I feel like that's the best way to learn. Like, we also go to, like, we went to, like, restaurants together, like, you know, to order food. Aku suka makan nasi goreng, pretty basic, tapi saya juga suka makan ayam gulai, dan, like, makanan padang lain. Dari satu sampai sepuluh skill bahasa Indonesia kalian berapa? Empat. Empat juga. Mayoritas mahasiswa kelas bahasa Indonesia di kampus ini tumbuh dan besar dengan orang tua asal Indonesia. Namun, justru kesulitan untuk berkomunikasi aktif dalam bahasa ibu mereka. Seperti curhatan Zora dan Timothy yang masuk di kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut yang diajarkan oleh Citra. Saya ambil kelas ini untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesianya, karena saya ngomong bahasa Indonesia sama mami papiku. Ya, saya juga kesel kalau nggak tahu gimana bisa ngomong di Indo. Karena saya suka ngomong tentang banyak sains, sains related things. University of Pennsylvania berada di kota Philadelphia yang dikenal memiliki konsentrasi diaspora Indonesia yang tinggi, termasuk para mahasiswa yang bersekolah di sini. Kepiawayan bahasa Indonesia imigran Indonesia generasi kedua umumnya memudar, namun budaya dan nilainya masih tetap bertahan. Mungkin kalau untuk yang orang tuanya orang Indonesia itu masih lumayan dekat ya, jadi mereka bisa relate kalau misalnya orang Indonesia bahasa-bahasinya itu straightforward banget ya, nanya, udah punya pacar, udah gede ya, masih inget tante, nggak ya. Kalau kayak gitu mereka ngerti, cuman mereka juga paham kalau waktu orang Indonesia misalnya kasih pendapat, suka muter-muter nih ngomong. Tapi kalau lagi bahasa-bahasi, straightforward banget. Bagi para murid citra, belajar bahasa Indonesia tak sekadar mengejar nilai, namun juga untuk kembali mengenal dan mempertahankan budaya kampung halaman orang tuanya. Dari Philadelphia, Randy Ucaksana, VOA. Pemirsa demikian yang dapat kami laporkan, Ifasha Rahman, tim VOA melaporkan untuk Unas TV.